Intro Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 Bupati Sambas Haji Adbah Romin Suhaili LCMH Wakil Bupati Sambas Haja Hairiyah S.A.M.H Menghadiri upacara renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sambas Pada Minggu Malam 16 Agustus 2020 Turut hadir dalam upacara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sambas Haji Abu Bakar SPDI Dandim 1208 Sambas Letkol Infantari Setio Buriono MTR Kapolres Sambas AKBP Robertus B. Heri Ananto Pratiknyo S.I.K.M.S.I. Kejari Sambas Icuan FNDSH Kepala Pengadilan Negeri Sambas Setio Yoga Siswanturu S.H.M.H Beserta jajaran Porkopimda Sebagaimana diketahui pelaksanaan renungan suci memang sudah menjadi agenda tahunan Yang dilakukan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Upacara Renungan Suci dipimpin oleh Inspektur Upacara yakni Kapolres Sambas AKBP Robertus B. Heri Ananto Pratiknyo S.I.K.M.S.I. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana seluruh rangkaian peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini Menjadi beda karena terdapat penerapan protokol kesehatan COVID-19 Dan terlihat seluruh peserta upacara renungan suci tersebut mengenakan masker Di tahun sebelumnya juga terdapat agenda menyalakan lilin di pusaran makam pahlawan Namun pada tahun ini tidak dilaksanakan Walaupun demikian hal itu tidak mengurangi hikmatnya prosesi upacara tersebut Setelah selesai melaksanakan upacara renungan suci Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas Beserta jajaran Porkopimda melakukan sesi foto bersama Disko Mimpu Kepempatan Sambas melaporkan